Intro Jalum saudara-saudari hari ini hari Kamis tanggal 4 September 2014 Kita masih tetap merenungkan Injil yang berbicara tentang pemuritan Persisnya Injil hari ini tentang spiritualitas seorang murid Yesus Saudara-saudari dalam Injil hari ini kita mendengarkan ayat atau kutipan yang sangat terkenal Yang sangat biasa kita dengar yang biasa dijadikan moto juga Yaitu bertolaklah ke tempat yang dalam Sekali lagi bertolaklah ke tempat yang dalam Itu dikatakan Yesus kepada Petrus Petrus tebarkanlah jalam Tetapi Petrus mengatakan Tuh guru sudah sepanjang malam kami menebarkan jala tetapi tidak mendapat apapun Tetapi karena engkau yang mengatakannya maka aku akan menebarkan jala Dan apa yang terjadi mereka mendapat banyak sekali ikan Dan jala mereka hampir koyak Saudara-saudari bertolak ke tempat yang dalam ini selalu menjadi inspirasi kita sebagai murid-murid Kristus Kapan dan dimanapun dan apapun tugas Dan apapun tugas pewartaan kita tugas pelayanan kita Bertolak ke tempat yang dalam pertama-tama berarti mengikuti kehendak Tuhan Mengikuti kehendak Tuhan berarti saudara-saudari mengalami kedekatan juga dengan Tuhan Inilah yang menjadi tempat yang dalam Sumber dari spiritualitas kita Sumber dari semua pelayanan kita Maka ketika orang bertolak ke tempat yang dalam Ketika orang dekat dengan Tuhan Ketika orang berjuang untuk menghayati misteri-misteri sakramen Ekaristi Merenungkan sabda Tuhan Dan juga doa-doa pribadi maupun doa-doa kelompok komunitas Itu semua menjadi tempat yang dalam untuk bertolak Tanpa itu semua pelayanan kita tidak akan banyak artinya saudara-saudari Tidak akan banyak manfaatnya Tidak akan banyak hasilnya Itu pertama Kedua tempat yang dalam juga sering penuh risiko Bapak Ibu saudara-saudari Tempat yang dalam kadang-kadang perahu kita diombang ambingkan Kadang-kadang kita takut bertolak ke tempat yang dalam Tetapi sekali lagi rupanya justru buah-buah pelayanan Justru hasil-hasil karya pewartaan, karya pelayanan Ada di tempat yang penuh risiko itu Di tempat yang dalam itu Maka saudara-saudari Ketika kita loyo, lemas, kurang bersemangat di dalam tugas-tugas kita Di dalam hidup berkeluarga Anda Di dalam hidup selibat, hidup imamat Atau dalam semua karya pelayanan Kita ulangi, kita daraskan sabda ini Bertolak ke tempat yang dalam Bertolak ke tempat yang dalam Maka dengan demikian Tuhan kita Yesus Kristus Akan menguatkan kita semua Dalam karya perutusan kita Sekian Tuhan memberkati